Berita mengejutkan ya, dari iPhone 14 Pro ngomongin buat tampilan notes-nya. Ini baru banget dirilis ya beritanya, pagi ini, waktu Indonesia. Katanya ini bakalan nyatu guys, kalau iPhone-nya diaktifkan. Nah, pada video kali ini, aku akan sharing ke teman-teman. Kalau sebelumnya, aku udah sharing ke kalian, ini ngomongin persamaan dan perbedaan, iPhone 13 biasa dan iPhone 14 yang best modelnya. Pada video kali ini, aku akan sharing ke teman-teman, persamaan dan perbedaan iPhone 13 Pro dan iPhone 14 Pro-nya. Jadi, buat teman-teman di luar sana yang lagi mau beli iPhone 14 Pro, silahkan ya, ditonton videonya sampai habis. Sebelum kita ngebahas persamaan dan perbedaan iPhone 13 Pro dan iPhone 14 Pro-nya, di sini aku mau ngebahas sedikit ya, berita pagi ini terkait buat rumor iPhone 14 Pro-nya. Nah, teman-teman pasti juga udah pada tau ya, ngomongin buat notes di 14 Pro, yang dikabarkan, ini pasti ya, akan berbeda tampilan notes-nya, jika kalian compare dengan 14 biasa, maupun dengan iPhone 13 Pro-nya. Namun rumor baru-baru ini, yang dirilis pagi tadi, ini mengatakan, memang tetap ya, bentuknya seperti huruf I, cuman kalau iPhone diaktifkan, dia akan nyatu semua guys, satu garis panjang ya, dan masih belum jelas ya, ngomongin buat tampilan notes yang utuh ini, garis panjang, apakah pada saat kita mengakses fitur kamera, fitur microphone, karena dari foto yang beredar, di sini kan dia aktif ya, panjang, kalau dia sedang mengakses kamera dan microphone, jadi ini sebagai indikator ya, untuk fitur privacy-nya. Nah, gimana buat kebutuhan pemakaian daily, yang nggak menggunakan kamera, apakah tetap full manjang, atau dia tetap ya, berbentuk terpisah, seperti huruf I, ini yang masih belum dapat dipastikan, karena beritanya juga ini masih simpang siur ya, dan ini masih bersifat rumor, namun Mark Goman, seperti teman-teman ketahui ya, ini yang udah sering banget ngebocorin Apple, dia juga mengkonfirmasi ya, mengenai tampilan notes, yang menjadi utuh, dan kita tinggal lihat aja nih nantinya, di Apple event tanggal 7 September ya guys, apakah tampilan notes-nya ini beneran utuh, kalau pada saat iPhone ini diaktifkan, entah itu menggunakan kamera, maupun menggunakan mikrofon, cuma menurut teman-teman gimana nih, apakah kalian suka dengan tampilan notes yang seperti ini, utuh ya, manjang, jika iPhone-nya sedang digunakan, dan kalau iPhone-nya nggak digunakan, dia terpisah ya, seperti huruf I, namun nggak tulis ya, pada kolom komentar, dan info update yang terakhir ya, ngomongin buat rumor-nya, ini baru banget terilis ya, video unboxing iPhone 14 Pro, ini yang versi clone-nya, atau ini versi HDC ya, dari Cina, di sini pun juga terkonfirmasi ya, untuk tampilan notes-nya, yang berbentuk seperti huruf I, namun kan dikonfirmasi lagi oleh rumor kedua, kalau sedang diaktifkan, fitur kamera, fitur mikrofon, ini dia bisa nyatu ya, untuk tampilan notes-nya, cuma seenggaknya dari rumor ini, ya udah kelihatan ya, tampilan notes yang berbeda, pada iPhone 14 Pro ini, Persamaan antara iPhone 13 Pro, dan iPhone 14 Pro, yang pertama guys, ini masih sama ya, menggunakan 2 model size, untuk 14 Pro dengan size 6,1 inch, dan untuk 14 Pro Max-nya, hadir dengan size 6,7 inch, begitu pun ngomongin untuk tampilan bodinya, ini masih tetap sama juga, dilapisi oleh stainless steel, dan tetap ya, mengusung tampilan flat design, jadi secara overall ya, buat tampilan fisiknya, ini ya sama aja ya, seperti iPhone 13 Pro-nya, gak jauh berbeda, sedangkan buat tampilan display-nya, ini dikabarkan, masih tetap ya, menggunakan super thin HDR OLED, 120Hz, dengan dukungan HDR10, Dolby Vision, dan tingkat kecerahan, ini juga masih tetap sama ya, 1200 nits, by the way, ngomongin buat spesifikasi ini, aku ambil beritanya, dari GSM Arena, dan Mac Rumors, walaupun ini bisa dibilang, belum 100% pasti ya, cuma seenggaknya, ini merupakan gambaran umum, spesifikasi dari iPhone 14 Pro-nya, begitu pun pada bagian tampilan kameranya, masih sama ya, memiliki 3 boba, lensa wide, lensa ultra wide, telephoto, dan LiDAR sensor, namun untuk spesifikasi kamera, ini jelas ya, ada peningkatan, pada iPhone 14 Pro, begitu pun ngomongin buat dukungan SIM-nya, masih tetap sama, didukung oleh dual SIM, SIM nano, dan SIM e-SIM, dan persamaan yang terakhir, ini ngomongin di tampilan desainnya ya, dia masih tetap sama, menggunakan lightning port, jadi baik itu iPhone 14 biasa, iPhone 14 Pro, ini sih masih tetap sama aja ya, belum menggunakan USB Type-C, baru nanti guys, di iPhone selanjutnya, iPhone 15 ya, yang dikabarkan, akan menggunakan USB Type-C, nah guys, paling tadi itu ya, beberapa kesamaan, antara iPhone 13 Pro, dan iPhone 14 Pro-nya, sekarang lanjut ya, kita akan ngebahas, untuk perbedaannya nih guys, nah ini menjadi poin penting kita ya, untuk menentukan, worth it gak sih, buat upgrade ke 14 Pro, berikut ya, perbedaan yang pertama, perbedaan yang pertama, aku akan ngebahas dulu, dari tampilan display-nya, untuk dari bagian display, ini udah kelihatan jelas guys, yang paling atas ya, ngomongin di tampilan notes-nya, 14 Pro hadir dengan, tampilan notes yang baru, ini confirm, entah apapun nanti bentuknya ya, seperti huruf I, atau nantinya memanjang ya, satu garis utuh, ini masih belum clear juga, seperti apa tampilan notes-nya, cuman dari beberapa rumor, yang di luar sana, ini sih katanya seperti huruf I ya, dan nantinya, kalau dihidupkan, ini baru guys, dia akan nyambung ya, dengan teknologi software yang baru, pada bagian display ini, masih pada bagian display, ini berkat teknologi baru ya, LTPO display, yang nyentuh sampai 1Hz, 14 Pro dikabarkan, akan memiliki dukungan fitur always on display, nah gimana ini menurut teman-teman ya, apakah sedikit terlambat ya, always on display, di iPhone 14 Pro ini, dan yang terakhir, ini hadir dalam bezel yang lebih tipis, jika dibandingkan ya, dengan generasi iPhone sebelumnya, iPhone 13 Pro, masuk ke bagian hardware-nya, iPhone 14 Pro mendapat dukungan A16 chipset, ini naik ya, satu tingkat, dari generasi sebelumnya, iPhone 13 Pro, yang menggunakan A15 chipset, berbeda ya, dengan iPhone 14 best modelnya, yang dikabarkan, ini masih tetap sama guys, masih menggunakan A15 chip bionic, sama seperti iPhone 13 nya, jadi disini ngomongin buat, series 14 yang akan dirilis, ya cuman di 14 Pro ya, yang mendapat dukungan A16 chip ini, dan ngomongin buat dukungan RAM-nya, iPhone 14 Pro mendapat dukungan RAM 6GB, LPDDR5, sedangkan kalau ngomongin untuk kapasitasnya, untuk 14 Pro ini, masih simpang siur ya, beberapa media bilang, dimulai dari 128GB, namun beberapa media lainnya, ini menyebutkan, khusus di 14 Pro dan 14 Pro Max, ini start dari kapasitas 256GB, jadi ini masih belum pasti juga ya, 128GB atau 256GB, cuman kalau dimulainya dari 256GB, ini sih pasti harganya akan jauh lebih mahal lagi ya, karena opsi buat 120GB, ini udah nggak ada guys, lanjut ke jaringan network, nah ngomongin buat jaringan networknya, iPhone 14 dikabarkan, akan support ya, satelit emergency call, dan memiliki dukungan 5G chip yang lebih baik, lebih efisiensi, lebih stabil, dan lebih irit baterai, jadi ngomongin di peningkatan 5G nya, ini berbeda jauh ya, antara iPhone 12, 13, 14 ini, lebih irit baterai guys, karena seperti yang kita ketahui, cukup banyak ya, keluhan di 5G, terutama buat iPhone 12, iPhone 13, yang katanya lebih cepat panas, baterai lebih cepat boros, sedangkan di iPhone 14 nya, ini akan lebih efisiensi lagi, aku jadi agak gimana banget ya, untuk iPhone 12, iPhone 13, yang support 5G, cuman kalau masih ada kendala seperti ini, baterai boros, iPhone cepat panas, ya agak useless juga ya, 5G nya, ini dikabarkan, iPhone 14 Pro, akan support ya, sampai 30W, walaupun beberapa rumor di luar sana bilang, hanya mentok di 27W, cuma sini udah signal banget ya, support sampai 30W, mengingat beberapa aksesoris di luar sana, third party aksesoris ya, ini juga udah mengeluarkan 30W, Apple juga udah ngeluarin ya, dual USB 35W, serta dikabarkan, untuk dukungan magnet di 4G Pro ini, akan jauh lebih kuat, lebih efisiensi, terutama ya, pada saat teman-teman ngecharge, menggunakan wireless charger, ngomongin suhu panasnya, ini akan jauh lebih baik lagi, gak terlalu cepat panas ya, seperti saat ini, iPhone 12, iPhone 13, yang bisa dibilang nih, agak useless ya, kalau ngecharge menggunakan wireless, cepat panas, ngecharge-nya lama, cuma dikabarkan di 14-nya ini, akan lebih stabil ya, pada saat penggunaan magnetnya, selanjutnya, ada pada bagian kamera, nah ngomongin buat kamera, ini cukup jauh ya, peningkatannya, yang udah cukup lama, iPhone menggunakan kamera 12MP, dan di 14 Pro ini, dikabarkan, akan mengusung ya, lensa wide-nya, 48MP, cuma kalau lihat ya, dari tampilan desain kameranya, ini memang 14 Pro, sedikit lebih besar ya, layout kameranya, lebih besar, lebih bump, jadi ya cukup masuk akal ya, kalau lensa wide-nya, ini didukung oleh 48MP, dengan 7 elemen telephoto di dalamnya, dan kalau kalian lihat ya, spek kamera 14 Pro, di website GSM Arena, ini juga masih belum 100% fix ya, ini masih rumor, jadi di sini, website-nya juga masih bisa berubah nantinya ya, undang spesifikasi kamera ini, nah rumor lainnya, ini buat perekaman videonya, katanya ya, support sampai 8K, ini juga masih belum pasti guys, cuman kalau fitur ini, memang benar diterapkan, akurasinya cukup make sense ya, kalau kedepannya, versi iPhone 14 Pro, ini dimulai dari kapasitas 256GB, karena kalau kapasitasnya ya, dimulai dari 128GB, aku yakin banget ya, bakalan cepat abis, 48MP, 8K video, ini teman-teman, foto-foto biasa aja, juga udah cepat penuh ya pastinya, lanjut pada bagian kamera depannya, ini ya cukup besar ya, Apple Focus, buat meng-upgrade kamera depan ini, semua seri iPhone 14, akan mendapatkan fitur auto-focus, dengan dukungan 12MP, dan bukan aperture ya, 1.9, by the way, kalau ngomongin fitur ini, auto-focus, aku juga masih belum tahu ya, seperti apa ini fiturnya, cuman cukup banyak ya, diberitakan oleh media luar, untuk kamera depan, semua seri iPhone 14, ini akan jauh ya, lebih bagus, dibandingkan seri-seri sebelumnya, kita tinggal tunggu aja ya nanti, perilisan di 7 September ini guys, nah guys, paling itu tadi ya, sedikit rumor, perbedaan, antara iPhone 13 Pro, dan iPhone 14 Pro nya, untuk lebih detailnya, lebih pastinya, kita tinggal tunggu ya nanti, tanggal 7 September ini, Apple event, perilisan iPhone 14, dan mulai pre-order, kemungkinan besar, tanggal 9 September, dan buat on sale nya, ini tanggal 16 September guys, dan kalau teman-teman tanya, kira-kira kapan sih, iPhone 14 ini, ready di Indonesia, kalau ngeliat jadwal nya ya, ini kalau gak ada delay, ya mungkin aja ya, seperti tahun lalu, open PO, iBox, Digimap, pada bulan November, dan mulai tersedia juga ya, kalau gak salah itu, sekitar tanggal-tanggal 20an, udah ready di Indonesia, cuman ini buat khusus ya, yang udah ikutan PO, dan ukurasi ini mulai banyak stoknya, memasuki nanti ya, pada bulan Desember, oke guys, sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye, Sampai jumpa di video selanjutnya, 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 Terima kasih telah menonton!